PULAU KEMARAU PULAU KEMARAU kan jadi salah sikok destinasi wisata maupun religi internasional yang ngado di kota Palembang Ngapa disebut PULAU KEMARAU Pak? Apa memang benar pulau ini kemarau dan tidak pernah hujan? Jadi kalau sejarahnya, PULAU KEMARAU ya PULAU KEMARAU itu disebut PULAU KEMARAU atau PULAU KEMBARA PULAU KEMBARA? Ya, nama lainnya Ini karena PULAU KEMARAU itu dianggap pulau yang tidak pernah kena pasang Maksudnya mana nih? Pasang? Banjir? Iya, ada pernah kena pasang musih Jadi pulau itu konon, terapung Jadi dia mengikuti pasang surut air Jadi tidak pernah kena pasang Airnya tidak pernah naik ke atas PULAU KEMARAU PULAU KEMARAU PULAU KEMARAU Jadi selalu kering lah Pulau itu selalu kering Kering bukan berarti dia tidak pernah kena hujan Tapi karena tidak pernah ngepasang musih Jadi bukannya tidak pernah hujan Tapi memang tidak ada kena banjir kan? Ya, pasang surut air musih Sejarah, legenda Siti Patimah itu Itu tuh Memang dulunya tuh Ado atau benar-benar Cuma buat-buatan uang baik? Jadi kalo Untang 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 Siti Patimah Itu Legenda Legenda tuh sifatnya Bukan sejarah Jadi Dia bisa Ado Bisa juga Ida Bisa benar Bisa juga salah Jadi itu Sebat-sebenda Cerita rakyat Hmm Nah kalo Sejarahnya sendiri PULAU KEMARAU Itu Kalo di era Sriwijaya Sampai era Kesultanan Itu salah satu pos Pos Tahanan Bahkan Disitu pernah dihirikan Di era Kerajaan Balembang Dan Kesultanan Balemudarussalam Itu benteng 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 Tambak Bayu Benteng Benteng Pertahanan Benteng Benteng Lalu Yang dari luar Pengen masuk ke pusat Kota Palembang Harus melewati Benteng Itu dulu Pos penjagaan Yичi Jadi Adon Sekarang Pos Seperti Kalo ada hijin Masuk Kalo ada hijin Boleh masuk Dari semenjak tempat ini dijadikan destinasi wisata, Pak, sampai sekarang, apa bayang yang sudah berubah? Mungkin dari bangunan, tanaman, atau struktur tanah pulau ini? Kalau struktur tanah, tidak terlalu banyak berubah. Tapi kalau bangunan, banyak. Salah satu, di situ ada kelenteng kan baru, kelenteng yang dibangun di situ, itu tahun 1962. Jadi sebelumnya belum ada, waktu era kesultanan itu benteng. Kemudian benteng itu hancur kan, diperlanjurkan Belanda, itu kato kan, terus tahun 1992 itu benteng. Terus penyusul, dibangun pagoda. Dan juga di situ ada rumah penduduk. Jadi pulau Kemaraw itu dibagi dua kan, di sebelah sini pusat untuk ibadah orang Cina, di sini Buda, di sebelahnya itu ada perkampungan. Oh, ada perkampungan. Di pulau Kemaraw itu? Di pulau Kemaraw itu. Itu yang nunggu orang Pelembang atau orang Cina? Kita peribuni. Di situ juga ada bungalow di sebelah. Penghinapan? Iya. Jadi kayak kovtus ya. Jadi ada penghinapan yang dipelola oleh kota Konekbang. Kalau dari Dinas Kota Palembang, kira-kira bakal ada perubahan enggak sih untuk Pulau Kemaraw? Supaya lebih banyak minat dari wisatawan-wisatawan untuk masuk ke dalam Pulau Kemaraw itu? Kalau untuk di ke arah situ sih ada. Itu mungkin lebih berwondang Dinas Kota Palembang yang pengembangan wisatanya itu. Jadi kunjungan wisatawan luar, baik dari Singapura, Malaysia, Cina, yang datang ke Pulau Kemaraw terutama pada acara Niklek kan, Cak Lomi, Pasti Rami Pak. Apalagi ada akses ketek gratis biasanya. Ketek gratis terus entis Tionghoa biasanya komunitas mereka nih buat jalan dari seberang itu menyusun apa, tongkak. Tongkak itu susun sehingga gak perlu pakai ketek bisa langsung di seberang. Iya, dari darat di arah Pulau Kemaraw. Iya, bener-bener. Itu pernah ya ke duluan? Iya. Pak, apa baik sih spot-spot yang paling diminati di Pulau Kemaraw ini, ada gak spot-spot yang menarik yang bisa untuk kita datang nih? Banyak. Banyak eh? Terutama peninggalan. Tadi ya, ada konten, ada legenda tadi. Orang kesitu kan kadang-kadang pengen. Karena tertarik ada legendanya tadi, sanggutan dan cipat-cipat. Terus, pemandangannya kan bagus tuh. Karena pulau itu dipikir sebuah musuh yang sepanjang ada tempat pulau ini. Terus, ada spot-spot kayak bangun daging. Kemudian situ juga ada pohon cinta. Oh iya, pohon cinta yang kemarin. Cuma sudah ada legenda, kan? Legenda juga, ya? Sudah ada yang tarik juga. Untuk Pulau Kemaraw. Pak, pemunjung kan biasanya membludak pada hari Cap Gome. Persiapan khusus yang dilakukan sebelum hari tersebut. Nah, supaya pengunjung tuh nyaman, Pak. Apalah biasanya yang dilakukan untuk dinas kebudayaan atau dinas pariwisata? Kalau kumpulan orang-orang Tewahawak bisa sedang bersiapkan. Ya, baik itu sarana-sarana untuk orang-orang. Keposikan, keamanan, dan triak-larisata juga. Promosi. Ya, promosikan supaya ramin. Ya, ramin. Kalau dari kebudayaan, ya dari sisi mungkin sejarahnya, kebudayaan, ya mungkin ya. Mungkin ya, ramin. Budaya, kesenian-kesenian, ya? Ya, kesenian. Tiap tahun kan ada promosinya, ya? Dan tiap tahun pasti ramin, ya? Karena uang Pelembang pasti kepengen jingok yang namanya hal-hal yang menarik. Jadi, pecah di luar negeri kalau di Pulau Kemarau itu kalau cap gomit. Tapi kalau malam kan, itu terang-terang. 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 Terang-terang sungai, kan? Terang-terang sungai. Lampion-lampion. Aduh, ya. Itu termasuk yang unik. Nah, Mangcek Bicek, jadi kalau untuk Mangcek Bicek pengen jingok yang namanya Pulau Kemarau yang begitu indah di kota Malembang, langsung datang, mbak. Aksesnya tuh kalau hari cap gomit itu gratis, supaya neketek, wuhh, kapan lagi. Bisa diberang langsung, ada, disusun apa, tongkang lah di, atau lewat sungai, bisa. Iya, iya, pokoknya wantuk juga kegek datang, mbak. Nah, Mangcek Bicek, Atajawe, buat kalian, ini program baru yang ada di Indosia, Sumatera Selatan. Jadi pokoknya ini, produksi Bintang Production, kalian harus nonton. Nonton? Sudah itu nonton apa lagi? Nonton, adogawi. Itu adogawi di sini, kulukilir. Jadi kita akan keliling-keliling. Adogawi di omongnya. Pokoknya, orang Pelembang kalau ditanya, pasti adogawi. Itu kakek keliling-keliling, ya. Kemano, be? Kemano, be? Keluar negeri. Keluar negeri juga, oke. Ketempat Mangsam, gagek, ke Lahat, ke Tanjung Eri. Seri, bisu dari. Wee. Hahaha. Ayo, katatgabi. Hahaha. enga ya. Kovid. Hahaha. Lelah lesa dengeri judul men dengan lagi den